Guna memastikan kesehatan petugas penyelenggara pemilu dan petugas pengamanan pemilu, tim medis disiagakan di PPK kecamatan masing-masing. Guna memastikan kesehatan petugas di lapangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, tim medis disiagakan di setiap PPK dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muara ini. Petugas PPS, PPK, dan petugas keamanan dari pihak kepolisian dan TNI bisa memeriksa kesehatan mereka dengan mengecek tensi darah kepada petugas medis dan akan mendapatkan vitamin. Kasih dokes Polres Muara Enim, Aibtu Surano, mengatakan kalau tim medis dari dokes Polres bekerja sama dengan tim medis Dinas Kesehatan Muara Enim, membagi tim untuk disebar ke PPK yang ada di setiap kecamatan di Muara Enim. Tim medis ini bertugas untuk mengecek kesehatan petugas lapangan agar kondisi tubuh petugas tetap prima. Khusus petugas kepolisian memang sudah dibekali vitamin, namun cek kesehatan untuk memastikan kesehatan petugas. Bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang melaksanakan PAM di PPK Kecamatan Muara Enim. Yaitu dalam bentuk pemeriksaan tensi darah, kemudian pemeriksaan lainnya untuk mengetahui apakah ada perluan atau tidak terkait personil yang melaksanakan PAM tadi. Jadi sampai sejauh ini, yang kami dapati dari pemeriksaan tadi, ada sebagian yang tensinya agak naik, kemudian ada juga sebagian yang badannya merasa capek, tapi sudah kami... Ditambahkan tim kesehatan Puskesmas Muara Enim, Dr. Yeni Sepradianti, tim medis juga disiapkan untuk pengecekan kesehatan petugas pemilu, dan kita menerima siapapun yang mau melakukan cek tensi darah dan membutuhkan obat-obatan. Pengecekan kesehatan petugas pada saat pemilu dari tanggal 12 sampai tanggal 15. Kepulangan mereka biasanya masalahnya dari pusing, sama pukat, sama gangguan lambung. Biasanya keluhan-keluhan itu disebabkan oleh apa, Bu? Disebabkan masalahnya kecapean, Mereka kan kerjanya pool 24 jam. Besok kan pelindung.